Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita, pendekar pilih tanding karya Zakaria Faiz. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-82. Selamat mendengarkan. Sang Tumenggung agak terkejut dengan kehadiran anak angkatnya itu, karena baru saja ia dari Demak dan mudah-mudahan telah kembali lagi. Ada apa gerangan Angger Senggani? Apakah ada orang masalah di Kota Pajang? Tanya Tumenggung Bahureksa. Tidak ada masalah dengan Kota Pajang Paman Tumenggung, kali ini Sengganilah yang punya masalah dan oleh Kanjeng Adipati disuruh datang ke Kota Raja Demak ini, jawab Raka Senggani. Setelah menambatkan kudanya dan masuk ke dalam rumah Tumenggung Bahureksa, ia langsung membersihkan tubuhnya di pakiwan. Barulah ia menceritakan apa yang telah terjadi pada dirinya, hingga membuat orang tua angkatnya itu sangat terkejut dengan apa yang telah dialami oleh Raka Senggani. Bahkan ia berjanji akan membawa langsung anak angkatnya itu menghadap Kanjeng Sunan Kalijaga pada esok hari. Malam itu keluarga Tumenggung Bahureksa sangat senang akan kehadiran dari Raka Senggani termasuk lintang Sandika yang memang berniat mempersunting gadis dari Tanah Perdikan Mantiyasi itu. Lah berharap saudara angkatnya itu dapat ikut kelak jika ia akan bernakat ke Tanah Perdikan Mantiyasi. Esok harinya setelah terang tanah dengan ditemani oleh Tumenggung Bahureksa, Raka Senggani diantar ke rumah kediaman Kanjeng Sunan Kalijaga yang berada di Kadilangu. Tidak terlalu lama sampailah mereka di kediaman dari Kanjeng Sunan Kalijaga itu. Namun alangkah kecewanya kedua orang itu karena tidak mendapati sang sunan di tempatnya itu. Menurut salah seorang murid Kanjeng Sunan Kalijaga bahwa guru mereka itu tengah pergi ke arah barat dan tidak diketahui kapan kembalinya. Sehingga Tumenggung Bahureksa mengajak kembali pulang Raka Senggani ke kediamannya. Mungkin kita memang belum berjodoh untuk bertemu Kanjeng Sunan, Ger, lebih baik kita kembali, ucapnya kepada Raka Senggani. Benar Paman Tumenggung, memang kali ini kita belum berjodoh Paman Tumenggung, sebaiknya kita kembali, jawab Raka Senggani. Keduanya segera pulang dan sambil berjalan, Tumenggung Bahureksa mengatakan kepada Raka Senggani untuk mendatangi kediaman dari Umpu Supamandrangi, karena menurutnya, Umpu Kerajaan itu pun memiliki ilmu yang sangat tinggi kemungkinannya dapat membantu permasalahan dari Senopati Pajang itu. Raka Senggani setuju atas usulan orang tua angkatnya itu, keduanya pun langsung menuju ke kediaman Umpu Supamandrangi. Setibanya di sana, kembali keduanya harus menelan kekecewaan karena Sang Umpu tengah ke Tanah Belambangan. Membuat hati Senopati Pajang itu semakin cemas akan keadaannya itu. Bahkan untuk bertemu dengan keluarga kerajaan diantaranya Raden Abdullah Wangsa, ia pun enggan. Tetapi Tumenggung Bahureksa menyemangati putra angkatnya itu dengan mengajaknya kembali ke rumah. Sudahlah Nger, sabarlah, mungkin kita harus lebih banyak bersabar, bukankah sesuatu itu akan indah pada waktunya asalkan kita tetap bersabar dan mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, nasihat Tumenggung Bahureksa. Keduanya kembali ke rumah Tumenggung Bahureksa, dan di sana masih terlihat lintang Sandika yang sedang membersihkan kudanya. Eh, mengapa Adi Senggani telah pulang? Apakah Kanjeng Sunan sedang tidak berada di tempat? Tanyanya, benar kakang Sandika, bukan hanya Kanjeng Sunan, eh yang Empu Supamandrangi pun sedang tidak berada di tempatnya, jawab Raka Senggani. Lah mendudukan dirinya begitu saja di dekat kandang kuda milik Tumenggung Bahureksa itu. Sedangkan Tumenggung Bahureksa naik ke atas rumahnya, meninggalak Raka Senggani dengan anaknya lintang Sandika. Keduanya terus berbicara, karena lintang Sandika tengah berusaha menghibur saudara angkatnya itu. Lah merasa kesusahan dari Raka Senggani adalah merupakan kesusahannya pula. Oh iya Adi Senggani, bagaimana jika kita menanyakan hal ini kepada guru? Serunya. Hal yang cukup mengejutkan buat Raka Senggani, mengapa ia tidak sampai kepikiran akan hal itu? Tepat sekali ucapan kakang Sandika itu, mengapa Senggani tidak teringat akan panembahan lau itu? Bukankah ia yang telah menolongku pada waktu itu? Sahut Raka Senggani. Bias kegembiraan terlihat pada wajah Senopati Pajang itu, selain memang panembahan lau jarang berpergian, tempatnya pun dekat dengan desa Kenanga. Sehingga ia akan sangat mudah untuk bertemu dengan Sari Kemuning. Kang bagaimana jika kita kesana sekarang? Pintanya kepada lintang Sandika. Sabarlah Adi Senggani, kita minta izin dahulu kepada Romo, baru esok pagi kita berangkat ke sana, jawab lintang Sandika. Kakang Sandika memang mau menemani Senggani, tanyanya kepada kakak angkatnya itu. Tentu Adi Senggani, kakang akan mau menemanimu ke lau, mengapa kali ini Adi Senggani terlihat sangat takut? Tanya lintang Sandika, ah, bukan apa-apa kang, jika harus berjalan sendiri rasanya kurang enak ditambah lagi dengan keadaan Senggani saat ini, jawab Raka Senggani. Baik, segeralah Adi Senggani minta izin kepada Romo agar kita dapat berangkat esok pagi, karena hari ini pun telah menjelang sore, ucap putra Tumenggung Bahu Reksa itu. Raka Senggani bergegas ke dalam rumah untuk menemui Tumenggung Bahu Reksa. Ia segera mengatakan bahwa mereka akan ke Gunung Lawu guna meminta petunjuk dari guru lintang Sandika itu. Sebenarnya Tumenggung Bahu Reksa pun mengamini ucapan dari anak angkatnya itu. Terlebih berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi di desa Kenanga pada waktu itu, beruntung putra angkatnya itu mampu mengatasinya walau tanpa pertolongan dari pihak manapun, kecuali desa Kenanga sendiri. Tetapi ia pun tidak dapat berbuat apa-apa kecuali tunduk dan patuh terhadap perintah sang junjungannya itu, memang ambisi junjungan itu untuk mengusir orang-orang kulit putih itu dari tanah Melayu sangat besar dan keras. Bahkan cenderung ia melupakan keadaan dalam negeri sendiri. Dan yang masih dalam pertimbangannya, mengapa Kanjeng Sultan merestuinya tanpa melihat keadaan demak secara keseluruhannya. Raka Senggani mengatakan mungkin Kanjeng Sultan pun memiliki pandangan yang sama dengan Pangeran Sabranglor itu bahwa ia amat terinspirasi dengan kehebatan dan keberhasilan dari Sultan Muhammad Al-Fatih dari negeri Turki itu. Sehingga ia sangat setuju jika demak kelak dikenal dengan pasukan dan aramda yang sangat kuat tidak mudah dikalahkan oleh bangsa lain, termasuk bangsa kulit putih itu. Pembicaraan mereka itu terhenti setelah mendengar kentongan dengan nada daramuluk, penanda mereka harus beristirahat karena ketiga anaknya itu akan bernakat ke Gunung Lawu pada esok hari. Raka Senggani memang lebih cepa beristirahat. Setelah lelah tubuh dan pikirannya yang teramat sangat, ia merasa kedatangannya ke demak tidak mendapatkan hasil apapun. Namun dibalik rasa kecewanya itu ia mendapatkan petunjuk yang sangat disukainya. Ada rasa rindu terhadap penguasa Gunung Lawu itu yang terlihat sangat arif dalam menilai kehidupan ini. Ia merasa cocok dengan guru dari lintang Sandika dan lintang Sriwedari itu. Malam itu Raka Senggani dapat tidur dengan nyenyak dan sesaat terdengar azan subuh dari Masjid Agung Demak, buru-buru ia bangkit dan segera membersihkan tubuhnya dan melaksanakan perintah dari yang maha kuasa itu. Namun saat ini ia tidak pernah lupa minum air putih dengan bekas rendaman dari cincin pemberian Sultan Demak itu. Karena ia merasa bahwa tubuhnya terasa sangat ringan setelah meminum bekas rendaman dari cincin itu, bahkan secara perlahan ia merasakan perubahan dalam tubuhnya. Raka Senggani merasakan secara perlahan tenaga dalamnya mulai didapatnya lagi. Setiap kali ia merasakan tubuhnya mulai enak, selalu ia pandangi cincin yang ada di jarinya itu. Heh, mengapa diriku dapat melupakan hal-hal kecil seperti ini? Padahal mereka yang kecil itu yang paling berjasa termasuk cincin ini, juga eyang panembahan lau itu, katanya dalam hati. Setelah terang tanah, tiga ekor kuda bertolak dari kediaman tumenggung bahu reksa itu, ketiganya segera bergerak menuju ke selatan menuju ke gunung lau. Ketiganya mengebrak kudanya, meskipun tidak terlalu kencang, karena kali ini Raka Senggani senang bersama kedua saudara angkatnya itu. Adi, apakah nanti kita singgah terlebih dahulu kekenangan? Tanya lintang Sandika kepada Raka Senggani, tidak perlu kakang Sandika, kita terus langsung saja ke gunung lau itu, jawab Raka Senggani, ketiganya terus memacu kudanya, dan bila malam barulah mereka berhenti. Pernah satu kali lintang Sandika bercerita kepada adiknya lintang Sriwedari bahwa saudara angkatnya itu pernah mempermainkan seekor raja hutan kala mereka kembali dari tanah perdikan mantiasi. Lintang Sriwedari tidak heran akan ucapan dari kakaknya itu, yang menjadi keheranannya adalah keadaan dari saudara angkatnya yang dapat dilucuti oleh penguasa gunung merapi itu. Lintang Sandika tertawa memdengarkan ucapan dari adiknya itu, ia pun merasa hal yang sama dengan perkataan dari adiknya itu. Dengan ditemani api unggun ketiganya menikmati malam itu, dan setelah mentari memancarkan cahayanya ketiganya berangkat lagi menuju ke gunung lau. Seharian mereka berkuda dan kembali bermalam dan kali ini mereka bermalam di Kademangan Kedawung. Raka Senggani mengatakan bahwa di Kademangan Kedawung itu ada dua orang temannya yang menjadi tenaga pendidik bagi pemuda Kademangan itu. Lintang Sandika dan Lintang Sriwedari agak terkejut mendengar penuturan dari saudara angkatnya itu. Dan ketiganya mengarahkan kudanya ke Banjar Kademangan Kedawung, Raka Senggani ingin melihat dua orang temannya itu. Dan benar saja, ternyata Jati Andara dan Japrawi Tangsa Tengah ada berada di depan Banjar Kademangan Kedawung itu, kesungguhan dari keduanya memberikan latihan kepada para pemuda Kademangan Kedawung itu. Sehingga mereka kurang memperhatikan kedatangan ketiga orang itu. Baru setelah para pemuda itu beristirahat, Jati Andara memandang ke arah ketiga orang yang sedang menuntun kudanya itu. Penglihatan dari putra Ki Bekel Desa Kenanga itu segera menangkap sosok yang sangat dikenalnya itu, sungguh terkejut ia akan kehadirannya di tempat itu. Adi Senggani, ada hal apa sehingga telah berada di sini? Tanyanya. Setelah ia mendekati dan memeluk tubuh Senopati Pajang itu, Japrawi Tangsa yang segera melihatnya pun segera bergerak pula untuk memeluk temannya itu. Sedikit berbasah-basi, Jati Andara dan Japrawi Tangsa mengajak ketiganya ke rumah Ki Demang Kedawung. Di rumah Demang Kedawung itu kemudian Raka Senggani menceritakan apa sebabnya ia berada di tempat itu serta tujuannya untuk ke Gunung Lawu. Awalnya keduanya menewarkan diri untuk mengantar Raka Senggani ke Gunung Lawu, tetapi ditolak oleh Raka Senggani karena dia telah ditemani kedua saudara angkatnya itu. Raka Senggani pun masih sempat menayakan tentang keadaan di Desa Kenanga juga mengenai ilmu Wajra Geni milik kedua temannya itu. Oleh Jati Andara dijawab bahwa saat ini yang lebih dahulu menjalani laku adalah adiknya Dewi Dwarani, yang tengah berpuasa selama sepekan dan mungkin setelah itu baru sari kemuning. Sedangkan mereka berdua menunggu setelah kedua saudaranya itu berhasil menjalannya baru setelahnya mereka lah yang akan melakukannya. Ketiganya menginap di rumah Kidemang, Kedawung itu. Barulah setelahnya mereka melanjutkan lagi menuju ke Gunung Lawu melalui daerah Kademangan Sambireja yang ada di sebelah timur dari Kademangan, Kedawung. Dari Sambireja mereka memanjat Gunung Lawu guna bertemu dengan Panembahan Lawu, guru dari dua kakak beradik itu. Di Padepokan Gunung Lawu itu mereka bertemu langsung dengan Panembahan Lawu. Pemimpin Padepokan itu sangat terkejut akan kehadiran ketiganya, terutamanya dua orang muridnya itu. Apakah kalian berdua dalam keadaan baik, nger? Tanya Panembahan Lawu dan keduanya segera mengiyakan bahwa mereka dalam keadaan baik, terutamanya lintang sandika. Ia datang ke tempat sang guru meminta izin bahwa sebentar lagi ia akan melepas masa lajangnya sekaligus mengundang sang guru untuk datang ke Tanah Perdikan Mantiyasih, tempat di mana calon istrinya itu berada. Tentu saja mendengar hal itu, hati Panembahan Lawu sangat senang, ia bahkan berjanji akan datang ke acara itu. Bahkan sang guru masih sempat bergurau dengan lintang Sriwedari. Kapan akan menyusul kakaknya itu lintang Sriwedari hanya senyam-senyum saja. Karena memang ia masih menunggu lintang sandika untuk terlebih dahulu melakukannya barulah setelahnya ia akan menyusulnya. Setelah guru dan murid selesai dengan perbincangannya barulah Raka Senggani yang mengatakan hal keinginannya datang ke Gunung Lawu itu. La berterus terang tentang keadaan dirinya setelah berhasil dipecundangi oleh penguasa Gunung Merapi dengan cerdik cenderung licik. Awalnya Panembahan Lawu agak kaget mendengar ucapan dari Raka Senggani itu, ia sungguh tidak menyangka bahwa penguasa Gunung Merapi sampai hati melakukan hal itu kepada sang senopati pajang itu. Namun jika ia mengenang beberapa waktu silam, di mana mereka masih berusia sangat muda ia tidak terlalu heran dengan sikap dari penguasa Merapi itu. Bahkan oleh Panembahan Lawu, Raka Senggani diminta untuk melakukan semedi dengan berusaha memunculkan lagi seluruh kemampuannya itu, sedangkan Panembahan Lawu duduk di belakangnya sambil meletakkan kedua tangannya di punggung dari sang senopati itu. Agak lama kemudian ia menyuruh Raka Senggani untuk berhenti melakukannya. Lah kemudian mengatakan kepada Raka Senggani bahwa sebenarnya ia sendiri pun mampu mengatasi masalah itu dengan mempergunakan cincin pemberian dari Sultan Demak itu. Karena Raja yang telah dilakukan penguasa gunung Merapi itu bukan Raja Kalacakra milik Sang Prabu Brawijaya terakhir yang sangat sulit untuk diatasi. Sebenarnya Raja dari Empul Loh Berangsang itu tidak mampu menghapus seluruh ilmu dari senopati pajang itu. Raja itu hanya mampu menghentikannya saja. Bahkan dengan menjalani laku selama sepekan saja seluruh kemampuan dari pemuda itu akan kembali lagi bahkan akan semakin meningkat akibat dengan diistirahatkan selama beberapa waktu. Heh, Loh Berangsang itu tidak menyadari melakukan hal itu kepada siapa. Namun jika itu dilakukan terhadap orang yang memiliki kemampuan yang rendah mungkin akan dapat membawa kematian, ia terlalu menyepelekan pemuda ini, kata Panembahan Lawu itu dalam hati. Kembali ia menyarankan kepada senopati pajang itu untuk menjalani laku di goa tempatnya dahulu memulihkan luka dalamnya akibat benturan ilmu dengan resi berangah dari belambangan. Ia masih disarankan tetap meminum air dari rendaman dari cincinnya itu setiap paginya, agar seluruh urat nadinya serta pengaruh tidak baik akibat rajah itu dapat keluar dari tubuhnya itu. Raka Senggani mengerti ucapan Panembahan Lawu itu, ia pun segera pamit dari tempat itu, karena memang keinginannya yang kuat untuk dapat lagi kemampuannya itu seperti semula. Raka Senggani segera menjalani laku guna memulihkan seluruh ilmunya yang sempat menghilang. Ia merasa tenang sekarang karena ucapan dari Panembahan Lawu yang sangat sareh menasehatinya. Sementara itu di kota Raja Demak sendiri, Pangeran Sabranglor tengah memanggil para pejabat keraton. Ia akan segera mengumumkan keberangkatan pasukannya ke lor itu. Di antara yang hadir ada pula Tumenggung Bahureksa. Sebagai seorang pejabat tinggi Kerajaan Demak dan orang kepercayaan dari Pangeran Sabranglor juga Sultan Demak sendiri, Tumenggung Bahureksa menjadi pilihan di antara banyaknya pejabat istana Demak. Pangeran Sabranglor mengatakan kepada para pejabat istana itu untuk segera mempersiapkan segala sesuatunya. Bahkan untuk urusan perbekalan Pangeran Sabranglor amat memperhatikannya. Tumenggung Angga Yuda sebagai orang yang bertanggung jawab menyatakan kesiapannya. Bahkan Tumenggung Angga Yuda menyebutkan jika hari ini armada Demak diberangkatkan, perbekalan pun siap untuk dibawa. Tidak lupa pula Tumenggung Angga Yuda menanyakan kapan keberangkatan pasukan tersebut. Dan oleh Pangeran Sabranglor dijawab bahwa keberangkatan dari armada Demak itu setelah selesainya kapal Jum miliknya yang lagi dalam tahap penyelesaian akhir dan kemungkinan selesainya tidak lebih dari dua purnama lagi. Jadi menurut Pangeran Sabranglor, pasukan yang akan berangkat itu tidak akan lebih dari dua purnama lagi. Orang-orang yang ada di situ berbisik-bisik setelah mendengarkan ucapan dari Kanjeng Adipati Unus itu. Waktu yang dua purnama itu menurut mereka adalah waktu yang sangat singkat, apalagi dalam hal ini banyak persiapan yang masih belum selesai. Di antara yang agak kebingungan adalah Tumenggung Bahureksa. Ia teringat akan keadaan anak angkatnya, Raka Senggani masih dalam keadaan belum pulih dari keadaannya. Tumenggung Bahureksa berharap banyak dari anak angkatnya itu, terhusus untuk memimpin pasukan dari Pajang. Karena armada Demak kali ini memang akan membawa pasukan yang cukup banyak dengan jumlah kapal perang yang akan diturunkan berjumlah ratusan. Sehingga tiap-tiap kapal itu akan diisi dengan prajurit yang jumlahnya mencapai ratusan bahkan ribuan orang. Memang armada Demak pada keberangkatan kali ini akan dibantu oleh Kerajaan Kaci Rebonan. Juga armada dari Palembang, tetapi Demak sendiri akan turun dengan kekuatan penum itu sama artinya seluruh wilayah yang ada di bawah kekuasaan dari Kerajaan itu akan ikut pula diterjunkan termasuk dengan Kadipaten Pajang. Sedangkan saat ini salah satu senopatinya masih dalam keadaan yang belum siap, tentunya akan mengurangi rasa kepercayaan diri dari pasukan yang akan berangkat dari Pajang itu. Tumenggung Bahu Reksa memberanikan diri menanyakan hal itu kepada Pangeran Sabranglor. Kanjeng Pangeran, apakah waktu keberangkatan itu memang sudah tidak dapat ditunda lagi? Tanya Tumenggung Bahu Reksa, Pangeran Sabranglor menatap tajam ke arah Tumenggung Bahu Reksa. Lah memang sangat percaya akan kelebihan salah seorang bawahannya itu, yaitu Tumenggung Bahu Reksa. Karena saat penyerangan pertama, jika ia tidak mendengar nasihat darinya, tentu seluruh pasukan yang diberangkatkan itu pulang tinggal nama saja. Apa maksud ucapan dari Kakang Tumenggung itu? Tanya Pangeran Sabranglor balik. Tumenggung Bahu Reksa jadi serba salah untuk menjawab pertanyaan dari junjungannya itu. Ia merasa ada yang salah dengan ucapannya tadi. Tidak seharusnya seorang prajurit mempertanyakan sesuatu yang telah diputuskan oleh junjungannya itu. Tetapi kalau untuk kebaikan, kan tidak ada salahnya. Karena yang akan berangkat itu adalah anak manusia, bukan merupakan hewan atau binatang. Begitulah pikir dari Tumenggung Bahu Reksa. Lah kemudian menjawab pertanyaan dari Pangeran Sabranglor tersebut, Maksud hamba adalah apakah memang kesiapan dari seluruh pasukan memang sudah layak untuk diberangkatkan? Apa tidak terlalu tergesa-gesa? Ucapnya. Sambil melangkah satu-satu Pangeran Sabranglor memandangi satu persatu para bawahannya itu. Untuk itulah kalian semua aku hadirkan di tempat ini. Karena jika memang ada yang belum siap atau masih ada yang kurang kalian sebutkan, Jadi kita dapat memecahkan permasalahannya di sini, ungkap Adipati Unus yang bergelar Pangeran Sabranglor itu. Tumenggung Bahu Reksa langsung menyahut atas ucapannya itu, Ampunkan hamba sebelumnya Kanjeng Pangeran, bahwa pasukan yang akan berangkat kali ini dalam jumlah yang sangat besar. Tentunya kita harus mempersiapkannya semua di sini atau di Jepara. Namun sampai saat ini belum ada pasukan dari wilayah bawahan yang ada di sini, Terang Tumenggung Bahu Reksa. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, Cerita pendekar pilih tanding karya Zakaria Faiz. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!